Pemirsa setelah melalui serangkaian proses perumusan, Dewan Pengurus Provinsi Perkumpulan Jasa Konsultan Indonesia atau PERKONINDO wilayah Sulawesi Barat periode 2018-2023 akhirnya resmi terbentuk. Musyawara Provinsi pertama digelar di salah satu hotel di Kota Mamuju dan menetapkan Ketua Komite Kadin Indonesia Pusat Irfan Ashari sebagai Ketua Pertama DPP Perkonindo Sulawesi Barat. Usai terpilih dalam Musprof Irfan Ashari bersama Sekretarisnya Faisal Dirgantara Rajab langsung dikukuhkan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Perkonindo Pang Rieseng. Ketua DPP Perkonindo terpilih Irfan mengatakan kehadiran Perkonindo di Sulbar adalah untuk menjadi penyeimbang terhadap asosiasi konsultan yang telah terbentuk sebelumnya seperti INKINDO dan PERKINDO. Adapun program kerja dan kebijakan strategis dari DPP Perkonindo Sulbar adalah akan mengoptimalkan kinerja sebagai fungsi mediasi kepada pemerintah untuk mewujudkan pelaku jasa konsultan yang mumpuni profesional dan berdaya saing. Ini adalah semua momentum yang terbaik buat kita di Sulawesi Barat khususnya bagi masyarakat pelaku jasa konsultan di Sulawesi Barat berhasil membentuk dan merunguskan satu organisasi baru yang bernama Dewan Pengurus Provinsi Perkumpulan Jasa Konsultan Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Priorisasi 2018-2023. Organisasi ini kita harapkan ke depan hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat konsultan di Sulawesi Barat ini menjadi bahagian yang tidak terpisahkan mampu menciptakan sinergitas, kolaborasi dengan semua asosiasi konsultan. Pada musyawara provinsi pertama ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan tiga asosiasi konsultan yang ada di wilayah Sulawesi Barat sebagai komitmen bersama untuk menghadirkan iklim kehidupan yang baik, sejuk, damai dalam dunia jasa konsultan. Dengan hadirnya Porkon Indo di Sulawesi Barat, para konsultan yang bergabung diharapkan semakin berkualitas dan kompetitif untuk berkipra aktif di bidang jasa konsultan, baik lokal, nasional, dan internasional. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews, melaporkan.